Intro Assalamualaikum Hari ini kita akan lanjut membahas soal tentang geret hari Mari kita lihat soal yang akan kita bahas pada hari Buat keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmatika Jika usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima adalah 12 tahun maka jumlah usia 6 anak tersebut adalah A. 48,5 B. 49,0 C. 49,5 D. 50,0 E. 50,5 Mari kita lihat pembahasannya sama-sama Apa aja yang telah diketahui di soal yaitu ada 2 Dimana Ini perhatikan Yang diketahui yaitu dalam sebuah keluarga ada 6 orang anak Dan yang diketahuinya lagi apa Usia anak ketiga itu yaitu 7 tahun Ini kita lambangkan dengan U3 Sama dengan 7 Yaitu suku ketiga Yaitu 7 tahun Ini kita lambangkan ini anak ketiga Yaitu usianya ada 7 tahun Dan usia anak kelima adalah 12 tahun Jadinya U5 sama dengan 12 ini yang diketahui Selanjutnya bagaimana Ini kita buat persamaannya Masih ingat apa rumus untuk mencari suku ke N Ini rumusnya U N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan V Dimana kan tadi ini yang diketahui U3 yaitu usia anak ketiga itu 7 tahun Ini kita buat Jadinya U3 A tetap Karena kan nggak diketahui ini N diketahui apalagi N kan Nnya berapa? 3 3 kurang 1 berapa? 2 Jadinya 2 B sama dengan 7 Ini kita dapatkan persamaan 1 dari yang diketahui Selanjutnya kita cari persamaan 2 Dari yang diketahui Salahnya juga sama seperti untuk Suku ketiga ini Jadi kita ganti Nnya berapa? 5 5 dikurang 1 berapa? 4 4 Jadinya A ditambah 4 B sama dengan 12 12 Ini kita sudah dapat 2 persamaan Dari yang diketahui di selanjutnya Dari persamaan 1 dan 2 tersebut Apa yang harus kita lakukan? Kita elimina Masih ingat bagaimana cara mengeliminasi Jika diketahui bersama Mari kita lihat Mari kita lihat Ini dimana disini kita akan mencari nilai B terlebih dahulu Jadi kita kurangkan Jadinya A diketahui di selanjutnya Jadinya A dikurang dengan A Habiskan Ini kita coret aja ya Biar lebih mudah Selanjutnya 2B dikurang 4B Jadinya berapa? Jadinya berapa? Min 2B 2B kita kurang dengan 4B Jadinya min 2B 7 dikurang 12 berapa? Min 5 Selanjutnya untuk kita dapatkan nilai B B Jadi min 5 ini kita bagi dengan min 2 Kalau min dibagi dengan min hasilnya apa? Fositif Jadi positif 5 bagi 2 berapa? 2,5 Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Kita subtitul Tusi nilai B ini kepersamaan 1 Dimana nilai B yang telah kita dapatkan yaitu 2,5 Kita masukkan ke persamaan ini Apa persamaannya A ditambah 2B sama dengan 7? Kemudian B ini kita ganti dengan 2,5 Karena Bnya sudah kita hitung tadi ini Jadinya A ditambah 2 dikali 2,5 berapa? 2 kali 2,5 yaitu 5 Jadinya A ditambah 5 sama dengan 7 Kalau A Kita disini Hanyami ingin A aja jadinya apa? 5 ini kita bawa ke sebelah kanan Kalau disini positif Kita bawa ke sebelah kanan Jadinya negatif Jadinya A sama dengan 7 dikurang 5 Berapa? 2 Disini kita sudah dapatkan nilai Bnya yaitu 2,5 Dan nilai A-nya yaitu 2 Dimana A itu adalah suku pertamanya Dan B itu adalah bedanya Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah jumlah usia 6 anak tersebut Masih ingat? Kalian apa itu rumus untuk menghitung jumlah suku ke S? Mari kita lihat Rumusnya yaitu S N N diper dengan 2 Kita kalikan dengan 2 A Ditambah N dikurang 1 dikali B Dimana yang sebelumnya kan ada 2 rumus Yang telah kita belajar Tapi pada kali ini kita menggunakan rumus yang kedua Kenapa? Sesuai dengan yang diketahui Karena yang diketahui itu adalah nilai dari Suku ke 7 dan suku ke 5 Dan dari kedua ini Kita bisa dapatkan nilai suku pertama Dan kita bisa dapatkan nilai selisihnya Atau nilai bedanya Jadi dimana ini tadi A ini kita ganti dengan berapa? Dengan 2 Dan B ini kita ganti dengan 2,5 Yang ditanyakan jumlah usia 6 anak Jadinya nnya berapa? 6 Jadinya 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 di 3 2 dikali 2 6 dikurang 1 5 5 dikali dengan 2,5 yaitu 12,5 Nah selanjutnya ini kita jumlahkan dulu ya Baru kita kalikan 4 ditambah 12,5 jadinya berapa? 16,5 5 kita kalikan dengan 3 Maka nilainya yaitu 49,5 Jadi jumlah usia 6 anak tersebut adalah 49,5 Jadi jawabannya apa? C 49,5 Bagaimana? Kalian pasti sudah paham kan? Kita menemukan soal dari aritmatika Kita telah membahas 2 soal dari aritmatika Semoga kalian sudah semakin lebih paham Sekian untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih